Intro Akibat curah hujan tinggi, sejumlah daerah di kawasan Jakarta dan sekitarnya banjir Tiga titik yang menjadi lokasi paling darurat di antaranya Celaduk Indah dan sekitarnya, Kemang Peratama di kota Bekasi dan dari daerah Bidara Cina Dari ketiga daerah tersebut sampai saat ini terus mengalami peningkatan permintaan evakuasi Ya kalau dari beberapa yang kita rekap ya itu tadi misalnya kayak di Celaduk Indah dan sekitarnya itu Di daerah kota Tangkerang dan juga kemudian di mana tadi di Kemang Peratama Bekasi itu lokasi-lokasi memang Sampai sekarang permintaan untuk evakuasi juga sangat tinggi Ya itu komplek perumahan tapi kemudian penduduknya cukup padat dan lokasinya ternyata mungkin kayak bentuknya ngantong Begitu sehingga kun airnya itu kayak gak mau keluar Nah itu kemudian harus evakuasinya ya dan memang Yang saat ini kita lihat tapi kan ini kita gak tau ya kan dengan hujan yang masih terus kan Apakah berkembang atau kemudian akan semangat surut ya mudah-mudahan kita berharapnya surut Dan ini masyarakat bisa ya cooling down lah dalam kondisi yang seperti ini Hingga saat ini ACT mendirikan 14 posko daerah dan 42 posko unit yang tersebar di titik-titik banjir di Jabodetabek Selain itu ada juga water truck dan food truck untuk membantu masyarakat yang terdampak banjir Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!